Intro Menanti masa depan sepak bola Timnas Indonesia bersama Coach Shin dan PSSI Besutan Erik Thohir Makin percaya diri, Ketua PSSI Erik Thohir menilai pencapaian Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bukan karena kontribusi satu atau dua orang, tapi banyak pihak Sejak ditangani Shin Taeyong pada 2020 dan gelombang pemain naturalisasi, Timnas Indonesia mengalami kemajuan Terbaru tim berjulukan Squad Garuda itu lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saya rasa kerja keras Timnas Indonesia bukan hanya seorang Coach Shin Taeyong Bagaimana juga para pemain mati-matian dalam bermain, ujar Erik Thohir Supporter juga termasuk kita semua Jadi jangan seakan-akan suksesnya suatu tim itu karena Erik Thohir, karena pemain, ucap pria yang juga menteri BUMN itu Sementara tidak terbantahkan Khusus Shin Taeyong, Erik Thohir menganggap arsitek asal Korea Selatan itu sebagai tokoh sentral dalam perkembangan Timnas Indonesia yang mulai disegani di kawasan Asia Ini bagian kerjasama Tetapi Coach Shin Taeyong adalah bagian terpenting yang tidak bisa saya tutup mata untuk menjadi suatu kekuatan membangun Timnas Indonesia, jelas Erik Thohir Timnas Indonesia menjalani progres positif selama ditangani Shin Taeyong Secara ranking FIFA, misalnya tim berjulukan Squad Garuda itu sempat menempati peringkat ke-173 per Februari 2020 Dilanda kecemasan Di sisi lain, seluruh fans Timnas Indonesia cemas menanti kelanjutan masa depan Shin Taeyong Baru-baru ini menyeruak kabar sang pelatih kesayangan fans Timnas Indonesia dirumorkan menjadi kandidat kuat pelatih Korea Selatan Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan tidak bisa melarang jika Korea Selatan menginginkan Shin Taeyong untuk kembali melatih Timnas Korsel Yang saya dengar, beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami berikan waktu Kalaupun dari Korea menginginkan Coach Shin Taeyong, saya tidak bisa melarang Ujar Erik Thohir di Bali United Training Center, Gianyar, Sabtu 22 Juni 2024 Proposal perpanjangan kontrak diabaikan Sejatinya PSSI sudah memulai progres terkait masa depan Shin Taeyong dengan menyodorkan kontrak baru Hal ini diungkapkan ketum PSSI sendiri Kami sudah memberikan final kontrak kepada Coach Shin Taeyong hampir 2 minggu lalu Tapi tentu hari ini dia kan sedang beristirahat Kemarin Shin ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat TRS Jadi kami harus menunggu recovery dia, kata Erik Thohir Jadi untuk kontrak kita tunggu Masa kita kejar-kejar kontrak orang yang lagi dalam perawatan Kami sudah memberikan kontrak finalnya lanjutnya Progres Generasi Timnas Ketika pertama Arhan masih mekar, Timnas sudah punya the next-nya Adalah Fabio Aska Irawan yang memamerkan teknik lemparan ke dalam Seperti back Swan FC di Liga Korea Selatan itu Lemparan ke dalam Fabio Aska Irawan melambung jauh ke kotak penalti Singapura U16 Yang berujung asist untuk gol Muhammad Mirza lewat tandukan kegawang Singapura U16 Melawan Singapura U16 menjadi debut kompetitif Nova Arianto Sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 Setelah 4 tahun lebih menjadi asisten Shin Taeyong di Timnas Senior Nova Arianto dipercaya PSSI untuk menggantikan Bima Sakti Yang memimpin Timnas U17 sejak 2019 Termasuk di Piala Dunia U17 2023 ketika menjadi tuan rumah Menyerap banyak ilmu dari Shin Taeyong Nova Arianto mampu menandai debutnya dengan manis Arsitek berusia 44 tahun itu mencoba mempertahankan gelar juara Piala AFF U16 di Timnas Indonesia U16 Dari Ulang panggara Lamyano di teman kita Sekiranya 1S faites paya unadian takim ber thac they work Tekst yang mempunyai keh国 Setelah sebutia 각 by merimbah Sebuah tantangan clich Anda Sebuah tantangan gitu Kita akan mempertahankan Saya pand course Dari menor Dan ini Postan Piala AFF U16 Baid S deste Mereka Terima kasih.